Terus bulunya ditaruh di depan Kita dukung terus kegiatan program pemerintah yang namanya PROPES ya Jadi jangan kemana-mana kalau tidak perlu selalu gunakan masker Jangan sampai kita menjadi penghubung atau penyebar dari virus corona Terus ikutin anjuran dari pemerintah Hari ini kita datang ke Surabaya Saya dapat undangan khusus dari Ibu Siti Purwati Ibu Siti Purwati yang mana Ibu Siti Purwati Ini harus mengasuh seorang anak yatim yang mengalami depresi Ya Ibu bener ya Sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit namun belum ada kesembuhan Saya minta doanya kepada syafreber semuanya Mudah-mudahan Allah SWT kita memberikan kesembuhan Hari ini nanti akan kita jemput kita bawa pulang Sekali lagi kita akan jemput kita bawa pulang Dan seluruh biayanya akan kita tanggung bersama Khususnya dari channel Purnama Belajar Baik Siang ini kami didampingi perilawan dari Surabaya Yang memiliki channel Yusaha Safari Belakang yuk Belakang yuk Ada juga orang Jakarta itu yang berhenti Nah dada-dada itu ayam untuk kita Bersama dengan Anissa Anissa Rahmat TV Dukung terus kegiatan orang-orang bayi ini Mudah-mudahan nanti Kalau memang mendapat keuntungan Mendapat terjadi Yang belum tahu silakan mampir ke Yusaha Safari Pelangkaraan yuk Ayat untuk kita Sama Anissa Rahmat TV Mudah-mudahan Allah SWT memberikan Ayo kita langsung aja Biar gak apa-apa Ayo ibu Ehm Kalau kamu lewat Yuk Mau mau terserah Saya didampingi diri saya Bersama Apa, cewek ya Ibu, ibu Ini ibu Ibu kesihatan disini ya Biar tabel sama yang Jadi kegiatan kami Alhamdulillah Kami selalu didampingi dari pihak Kepala lagi nanti Sumpah Kita melakukan ujit sih Kita memberikan lopat kita di daerah Surabaya di daerah kerembangan, kerembangan, kerembangan Surabaya Barat yuk kita ikuti cewek oke kak Aien hari ini kita membersihkan ODGC di daerah Surabaya koko koko sampe Surabaya jam berapa tadi koko wih selagi aku datang oke masih semangat ya koko hari ini kita temen sama Pak Purnomo belajar baik semalam bawa kemana sudah saya titipkan di daerah Atrawulan koko ya ya san itu apa naik sepeda jadi teman-teman sekarang kita menuju rumahnya ODGC yang akan kita evakuasi bersama Bapak Purnomo cewek cowok saya? kurang tahu cowok ya cowok ternyata jadi nanti untuk penyembuhannya semua biaya ditanggung sama Pak Purnomo belajar baik oke teman-teman jadi kita sekarang sudah sampai di tempatnya di rumahnya adik yatim piatu yang mengalami ODGC ya koko ya yang akan kita evakuasi ini kita misalnya masuk aja ini memang cita bari kayak gini? ini apa itu? emak gak sakit? nah kalau sakit kenapa dimasukin? rekaman enggak peku apa itu? ya Allah melainkan ya ini kok baru seumur-umur baru kali ini saya melihat pasien kayak gini iya lho coba sekali-kali saya bersih-bersih hutan pak keri pak pak eh keri? nah ini keri udah jadi lebuknya ya sampean potong rambut dulu ganti baju mandi nanti ikut Pak Purnomo pulang mau sembuh enggak? coba dia pak coba di nanti coba si enggak ambil papornya enggak popong eh siapa? siapa? namanya siapa? siapa? Firman Firman mana ambil om gisa? iya? oke si kerepusin sih salib si salib si ma eh sembanter 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 bismillahirmanirahim sembanter dong oke sembanter bismillah bismillah nah ini ahli-ahli totok ini kita bismillah sembanter 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 baru 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 kita bawa ke depan kita rambutnya kita rapikan nanti mudah-mudahan besok kita bawa pulang di mana di sini aja ini apa ini 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 apa semua mas jangan jangan dibuka kok jadi ini aja biar nggak kotor potong rambutnya nanti baru dibuka di ayo sampe duduk aja di mana di luar di luar di depan boleh mas disini aja dibotong penuh-penuh nama ya duduk saya butuh saya butuh KTP sama kakak ya yang fotokopi saja terlalu banyak manusia di sana banyak orang betul setiap hari dia bawa sampah makanya kemarin biar keluarga menghubungi saya minta tolong segera ke sini karena si adiknya ini nyatin pihak juga nanti kerja nanti kerja mas porno ya mau ya kerja apa aja mau ya enak itu banyak teman ini kita dapat hubungan dari beberapa konten kreator youtube selama ini selalu digampingi oleh pihak medis karena banyak kita bukannya jalanan alhamdulillah banyak orang-orang yang menghubungi kita untuk membantu penanganan orang-orang dengan gangguan kejuan sehingga atas saran dari beberapa teman kita sudah kita bagian mengutin rambutnya ya teman-teman sudah banyak yang menangani mandinya dimana kan bisa mandi sendiri bisa mandi sendiri atau mandi sendiri bisa mandi sendiri dan ini ini sakunya ini 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 sampai ini sekarang saya tanya sampai ini kotor bau atau bersih wangi jadi sekarang firman namanya ternyata mas firman ganteng sekarang sedang mandi dan bisa mandi sendiri jadi abis gini nanti mas firman mau dibawa ke pasuruan sama pak purnomo dan timnya kita aneh dia ada aneh sampah semua di kantong iya sampah semua sampah tadi yang ikut masuk soalnya kok ayat kok ayat di luar aneh 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 itu bukan kok anu ya cuman aneh saja makanya saya terang gak berani motong kalau yang lain saya berani potong rambut potong bulu yang biasa itu berani tapi kalau bulu itu saya enggak berani masalahnya kalau menurut saya aneh namun ada penjelasan dari neneknya bahwasannya dulu bapaknya pernah memilih apa ya memiliki ilmu yang nyimpan dulu dan dulu itu di dalam coba sini 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 nanti karena saya enggak mau jadi fitnah lagi loh ya nanti Pak Pernama sosok ngerti gitu enggak apapun coba saya tahu terus bulunya ditaruh di depan ya naruhnya ini saya enggak tahu dimana di atas masalah bulu karena bulu itu hal-hal yang terharkat Oke teman-teman jadi hari ini tuh Mas Firman mau dievakuasi sama Pak Purnomo dan Pak Purnomo ditemani selain bersama timnya juga ditemani oleh sang istri tercinta istrinya ini sama tenaga tenaga kesehatan juga dari lamongan ya dari lamongan semua ya aku ayah ya sip jadi setelah ini Mas Firman akan dievakuasi dibawa ke yayasannya Pak Purnomo yang berada di lamongan bener ya Bu ya jadi memang proses pengevakuasian ODGC oleh Pak Purnomo belajar baik dan tim itu tidak lepas dari pengawasan tenaga medis juga karena istrinya Pak Purnomo ini sebenarnya juga dari medis juga ya Bu ya nah dari bu bidan juga dan membawa tim medis juga terkoyen ya ya Jadi simak terus ya proses pengevakuasiannya Mas Firman di Surabaya dan sampai pulang ya sampai ke lamongan nanti simak terus di channelnya Pak Purnomo belajar baik juga Ayan untuk kita Anissa Rama TV dan Yusa Safari terima kasih banyak Oke teman-teman selesai sudah Mas Firman sudah mandi sudah ganti baju sudah ganteng sekali di pangkling akurat sampaiannya ganteng kok sekarang Mas Firman mau beropet ya biar cepat sembuh ya Mas ya ikut sama Pak Purnomo dan semoga Mas Firman lekas sembuh dan dukungan dari keluarga terima kasih untuk warga sekitar juga dukungan keluarga dan semua saudara dan semua tim yang sudah mendukung kegiatan Purnomo belajar baik hari ini dan juga dukung terus channel kami juga yaitu Ayan untuk kita Anissa Rahmat TV Anissa Rahma ya Anissa Rahmat TV dukung terus ya jangan lupa like subscribe dan share-nya sampai disini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh